Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ustaz Sunandi HLTPT Kepenetan Pujud Bersama Mbak U'ul FBRTSP Beliau POPT PMF Kemudian ada PPL Pengembur Pak Patro Rahman Bersama Ketua Kelompok Tani Remaja Tani dan Pengurus Bersama anggota Dalam wadah PPHT Kedeli Alhamdulillah pada pagi hari ini Kami sedang melaksanakan praktik Pembuatan PGPR dalam langkah Mendukung budidaya Kedeli perawatannya Secara khusus maupun Tanaman yang lain juga Bermanfaat Sekarang seperti dilihat di depan ini Kami sedang memasak Dari makanan Jalan makanan dari Bakteri Akar bambu Ini disini Ini yang akan Kami pakai untuk Sebagai isolatnya nanti Bakteri yang berada Di sekitar perakaran bambu ini Nanti akan Kami biarkan ke media ini Kemudian ini Nanti kami masukkan ke Cerigen Ada pun bahan Yang kami gunakan disini Ada gula Kemudian ada terasi Ada terasi Kemudian ada kapur sirif Kemudian ada juga Sedikit penyedap rasa Nah itu saran dari BBPOPT Jatihsari Juga bagus untuk Penyerapan Usurhara nanti Ketika dipakai Kemudian Bahan-bahan tadi Ada juga air beras Sebenarnya Bisa juga dedak Tapi kami ganti Dengan air beras Itu menjadi Satu bagian Dalam masakan ini Nah nanti Bahan-bahan itu Dimasak Hingga Mendidih Kemudian Sudah Setelah masak Nanti kami Dinginkan Setelah dingin Baru kami Ambil Isolat ini Per cerigen ini Nanti kami isi Sekitar ini Sekitar 28 liter Kita masukkan Ke cerigen Pada ada ruang udara Nah setelah Ini Dimasukkan Nanti Ini diisi Mungkin Sekitar ini Nanti ditambahkan Dengan Isolat itu Sampai Kurang lebih Karena ini kita punya banyak Untuk membuat Dua cerigen Bisa Dua literan Mungkin kita masukkan Ke Ini Cerigen Hingga nanti Setelah Semua bahan ini Dimasukkan Per dua hari Nanti dikocok Dikocok Supaya Makanan itu Tercampur kembali Kemudian dibuka sebentar Baru ditutup lagi Demikian Diulang sampai 10 sampai 14 hari Baru jadi Dan siap dipakai Nah ini Mudah-mudahan Harapan kami Hasilnya Nanti Baik Dan bisa diterapkan oleh Kelompok tani Remaja tani Karena bahan bakunya Disini melimpah Bambu banyak Air beras Juga banyak Bahan-bahan yang lain Juga banyak Tersedia Dan Disini Banyak sekali Terima kasih Petani 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 kedele Yang cukup Luas Yang cukup Banyak Dan lahannya Luas Sudah kami Pengamatan Tadi Alhamdulillah Cukup bagus Tanaman kedele Terlebih Nanti juga Akan didukung Dengan Popo Hayati Ini Dalam aplikasinya Dalam perawatannya Nah demikian Penjelasan dari kami Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh